Elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Erik Thohir menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden teratas dalam hasil Survei Nasional Lembaga Survei Indonesia, LSI. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, LSI, Jayadi Hanan mengatakan hal ini terlihat dalam sejumlah simulasi pasangan Capres dan Cawapres yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023. Dalam simulasi pertama, Ganjar Pranowo menduduki peringkat teratas saat dipasangkan dengan Erik Thohir dengan 38,2 persen. Pasangan ini unggul dari pasangan Anis Baswedan dan Nahaye sebesar 22,1 persen serta Prabowo Subianto dan Hovifah Indar Parawansa sebesar 33,5 persen. Hal itu disampaikan Jayadi saat pemaparan hasil Survei Nasional LSI bertajuk, isu-isu nasional dan update peta kompetisi Pilpres dan Pilek di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Dia mengatakan pola yang sama terjadi pada simulasi kedua yang kembali menempatkan pasangan Ganjar Erik di peringkat pertama dengan 38,9 persen. Jayadi menyampaikan Ganjar Erik mengungguli pasangan Anisahaye dengan 22,1 persen dan Prabowo Muhaimin dengan 32,9 persen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!